Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul tujuh saham probabilitas naik sampai dengan 78% di bulan November sejak tahun 2013 sampai 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis agar mendapat pemahaman yang utuh. Berdasarkan riset kecil-kecilan yang Mimin buat, mayoritas saham besar dan second liner cenderung mengalami penurunan harga di bulan November, setidaknya dalam sembilan tahun terakhir, yaitu 2013 sampai 2021. Tapi, ternyata masih ada tujuh saham yang tampil beda. Mereka punya probabilitas kenaikan hingga 67-78%. Angka ini sudah bagus, karena saham lainnya punya probabilitas jauh di bawah itu. Nah, apa saja nama sahamnya, mari kita bahas. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu. Saham yang disebut bukan rekomendasi dan rugi kamu tanggung sendiri. Pertama, BBTN. Saham ini bergerak di sektor finansial. Dalam sembilan tahun terakhir, BBTN cenderung mengalami kenaikan harga di bulan November. Kenaikan tertinggi di tahun 2018 sebanyak 25%. Sedangkan, penurunan harga terbesar di tahun 2016, yaitu 13%. BBTN hanya pernah mengalami dua kali penurunan di bulan November, yaitu 2016 dan 2021. Kedua, GGRM. Saham ini bergerak di sektor consumer non-cyclicals. Dalam sembilan tahun terakhir, GGRM punya probabilitas kenaikan sebanyak 67% di bulan November. Kenaikan tertinggi di tahun 2015 sebanyak 13%. Sedangkan, penurunan terbesar di tahun 2019, yaitu 10%. GGRM hanya pernah mengalami tiga kali penurunan di bulan November. Saham ketiga, AGRO. Saham ini bergerak di sektor finansial. Dalam sembilan tahun terakhir, saham ini mengalami peningkatan harga di bulan November. Kenaikan tertinggi tahun 2016 sebanyak 64%. Sedangkan, penurunan harga terbesar tahun 2019 sebanyak 34%. AGRO hanya pernah mengalami dua kali penurunan di bulan November, yaitu 2015 dan 2019. Keempat, BRPT. Saham ini bergerak di sektor basic materials. Dalam sembilan tahun terakhir, BRPT cenderung mengalami peningkatan harga di bulan November. Kenaikan tertinggi tahun 2019 sebanyak 43%, sedangkan penurunan terbesar di tahun 2013, yaitu 8%. BRPT hanya pernah mengalami dua kali penurunan di bulan November, yaitu tahun 2013 dan 2021. Kelima, MAPI. Saham ini bergerak di sektor kanselmersi kekas. Dalam sembilan tahun terakhir, MAPI punya probabilitas kenaikan hingga 67% di bulan November. Kenaikan tertinggi tahun 2020 sebanyak 22%, sedangkan penurunan terbesar tahun 2013, yaitu 9%. MAPI hanya pernah mengalami tiga kali penurunan di bulan November. Keenam, TOWR. Saham ini bergerak di sektor infrastructure. Dalam sembilan tahun terakhir, TOWR punya probabilitas kenaikan hingga 67% di bulan November. Kenaikan tertinggi tahun 2019 dan 2020, yaitu sebanyak 10%, sedangkan penurunan terbesar tahun 2017, yaitu 2%. TOWR hanya pernah mengalami satu kali penurunan di bulan November, yaitu tahun 2017. Ketujuh, SRAJ. Saham ini bergerak di sektor healthcare. Dalam sembilan tahun terakhir, SRAJ punya probabilitas kenaikan hingga 78% di bulan November. Kenaikan tertinggi tahun 2021 sebanyak 20%, sedangkan penurunan terbesar tahun 2018, yaitu 10%. SRAJ hanya pernah mengalami dua kali penurunan di bulan November, yaitu 2018 dan 2020. Nah, setelah melihat video tadi, ini kesimpulannya. Satu, SRAJ punya probabilitas kenaikan tertinggi di bulan November, yaitu 78%, setidaknya sejak 2013 sampai 2021. Kedua, historical saham AGRO memperlihatkan kenaikan tertinggi dari harga sahamnya di bulan November, yaitu pernah naik hingga 64%. Ketiga, di saat yang sama, saham AGRO juga pernah turun hingga 34% di bulan ini. Keempat, BRPT punya average kenaikan harga saham yang tertinggi selama sembilan tahun terakhir, yang mana jika dirata-ratakan sekitar 11%. Demikian pembahasan yang bisa Mimin sampaikan. Selalu ingat bahwa saham yang disebut bukan rekomendasi. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Oh iya, sebagai penutup, Mimin mau infokan bahwa baca saham mempunyai e-book yang membahas tentang saham, antara lain, e-book strategi nabung saham, e-book The Stock Market, e-book cara cepat analisa laporan keuangan, dan e-book Analyze Report. Apabila kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai detail dan perbedaan 4 e-book ini, silahkan WA saja ke nomor yang tercantum di bawah ini ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu segmen yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Thank you. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!